Nah, 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 ini saya penasaran kenapa kau pakai kostum seperti ini? Kenapa sih betah kerja di Arab Saudi? Hah? Apatah Layla, kenapa betah hidup di Arab Saudi sedangkan Mbak Layla punya anak tungan? Apa sih yang Mbak Nini rasakan berada di Arab Saudi? Ya, bisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama vlog saya, Fitriya Denafa. Gimana kabarnya untuk sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbul Alam. Nah, sahabat di vlog kali ini Fitriya Denafa berada di salah satu villa yang ada di kota lain. Nah, hari ini kalau kemarin kita membahas tentang biaya hidup yang cukup mahal di Arab Saudi. Tapi kenapa ya TKW itu? Sampai bertahun-tahun berada di Arab Saudi. Kita tanya, apa sih alasannya mereka itu betah berada di Arab Saudi? Tentunya selain mencari riski, apa ya? Yang membuat TKW itu betah berada di Saudi Arabi. Jadi ikuti terus video Fitriya Denafa. Jangan lupa yang baru bergabung, subscribe dulu. Di-like juga, di-comment juga, dan di-share juga ke sosial media kalian. Jika tayangan video Fitriya Denafa berbapak. Ya, sahabat kita masuk langsung ke dalam. Dan Alhamdulillah, hari ini adalah hari ultahnya Raihan Abdullah ya. Raihan Abdullah, anaknya dari Aida Channel yang ketiga apa kedua? Ketiga. Ketiga tahun. Jadi kita masuk ke dalam yuk, kita kenalan sama teman-teman Fitriya Denafa yang hari ini lagi ngumpul. Oke. Oke, kita langsung aja nih, ini Saibul Hajatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Oh, langsung di-share ya. Ya, wasya Allah. Ini sekarang acaranya anaknya ya. Ulang tahun juga syukuran. Yang keberapa tahun? Lebih kesyukuran. Kesyukuran ya. Yang umurnya yang udah ketiga tahun. Dua. Dua? Dua. Eh, salah informasi dong. Jalan ketiga. Jalan ketiga. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Sukses dunia dan akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan acaranya juga lancar. Amin. Terima kasih. Nah, ini kalau kita kemarin kan nanya-nanya selalu perempuan. Emang bapak-bapaknya kemana? Ini sebenarnya pada ngumpul semua nih. Tuh, bapak-bapaknya. Nah, ini Pak Ismail. Ya. Kan biaya hidup mahal ya. Apalagi punya anak, keluarga di Arab Saudi. Nah, kenapa sih kok betah sampai bertahun-tahun? Apa sih alasannya? Betuh. Alasannya? Butuh. Oh, butuh ya. Butuh apa itu? Ya, butuh buat menghidupi anak istri, keluarga yang di Indonesia. Iya. Jadi makanya betah. Sampai berapa tahun ini? Berapa ya? 14-an lah. 14 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi untuk Pak Mail ini, betah berada di Arab Saudi, alasannya butuh, sahabat. Gitu ya, Jal. Dan ini punya channel loh. Iya, channelnya tuh Gepeng Family. Iya, istrinya? Youtuber gagal. Istrinya siapa? Istrinya? Ini juga gagal, Pak. Itu sama gagal. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk Gepeng Family. Jadi untuk sahabat semuanya, mampir ke channelnya Gepeng Family. Sukron. Wah. Nah, disini juga ada mbak-mbaknya cantik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh kenalan. Ini dari mana, teh? Ini kerawan yang teteh. Ini teteh. Teteh dari mana? Aku di Indramayu. Indramayu, kalau teteh satunya? Kerawan. Wah, jadi ini Jawa Barat dan NTB. Nah, teh, kan ini udah berapa tahun sih di Arab Saudi? Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun? Iya. Nah, alasannya betah di Arab Saudi selain mencari riski apa sih? Ayo. Bisa sepul barang. Teman-teman satu insya. Cari pengalaman. Cari pengalaman. Terus, selain itu? Yang pertama, nomor satu, pengen umroh. Oh, iya. Itu keuntungan yang mungkin yang tidak bisa didapat di negara lain ya, teh ya. Yang kedua, memang mencari riski. Dan yang ketiga, cari pengalaman. Cari pengalaman, wasya Allah. Mudah-mudahan nantinya setelah banyak riskinya, insya Allah mudah-mudahan pulang kampung lagi ya dalam keadaan sehat. Terima kasih. Ya, kita masuk ke dalam, sahabat ya. Nah, itulah sebagian alasan TKW betah di Arab Saudi. Nih, bersama Nenggelis. Boleh kenalan nggak? Boleh. Siapa nih namanya? Nama saya. Dia berdiri aja ya. Dari mana? Dari NTB. Dari NTB. Nah, ini teh, selain mungkin mencari riski di Arab Saudi, ini selain itu apa sih alasannya betah di Arab Saudi? Betah di Arab Saudi, karena kita pengen cita-cita kita di Indonesia tercapai. Oh, iya. Dan juga di sini banyak-banyak teman kita sama Indo, makanya kita betah. Jadi bisa kumpul ya. Bisa kumpul-kumpul bersama. Bersama teman-teman seperjuangan ya. Iya. Ya, terima kasih untuk, siapa namanya? Ernie. Ernie, dari NTB. Jadi menurut beliau alasannya betah di Arab Saudi itu, sahabat, bisa mengabulkan cita-citanya. Amin. Bisa membahagiakan orang tua. Amin. Dan tentunya bisa kumpul-kumpul seperti ini loh, makanya betah ya. Iya, amin. Ini orang meturo, semuanya. Mbak Lina. Ini Mbak Lina, ayo dong. Sini dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana kabarnya Mbak Lina? Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Lina, kalau kemarin kan di sini ya. Kalau kemarin kan di vlog saya, biaya hidup di Arab Saudi cukup mahal ya. Apalagi punya anak, keluarga. Nah, kalau untukkah Lina selain mencari riski, apa sih alasan kok betah banget berada di Arab Saudi? Ya, diutamakan kan karena anak butuh. Iya, butuh ya. Yang kedua? Yang kedua apa ya? Yang kedua apa ya? Karena ngumpul bersama suami dan anak ya, makanya betah. Betah-betah harus ditahankan. Wow, ini hadiah dari Mbak Lina untuk Abdul Lorehan. Terima kasih Mbak Lina ya atas waktunya. Nah, sahabat ini acaranya heboh banget ya. Nih, kita udah... Oh, nah, 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 ini saya penasaran kenapa kau pakai kostum seperti ini? Spesial buat Aden A2, karena cucu pun. Oh, Masya Allah. Ini apa sih tuh namanya kalau seperti ini, kalau di Arab Saudi? Namanya ini Mubah Syarat. Mubah Syarat itu seperti apa ya? Kalau di Indonesia apa teh nama itunya? Kalau di Indonesia apa ya? Pagar Ayu. Pagar Ayu. Oh, iya. Eh, ini nih yang saya cari. Nah, teh-teh-teh dulu. Nah, ini kenalan. Ini teh Wina dari mana teh? Iya, dari Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Barat. Jawa? Jawa Barat. Ini? Jawa. Oh, nama. Mbak, ini kan saya mau tanya-tanya. Kemarin di vlog sebelumnya kan, biaya hidup di Arab Saudi itu mahal ya. Ada pajak, apalagi bersama anak dan keluarga. Nah, alasan yang kedua, selain mencari riski, kenapa sih betah kerja di Arab Saudi? Apa teh Layla? Kenapa betah hidup di Arab Saudi sedangkan Mbak Layla punya anak? Pajaknya mahal ya. Terus, apa alasannya itu? Butuh ya, itu kebanyakannya yang butuh. Karena ingin anak-anak juga. Selasa hidup di Indonesia aja. Iya, karena kumpul-kumpul ya. Karena anak-anak bisa sekolah, maksud saya bisa bekerja. Iya. Ibu-ibu, di mahal minggir sedang. Siapa namanya? Makasih Mbak Layla ya. Jadi alasannya Mbak Layla ini betah di Arab Saudi karena butuh dan karena bisa kumpul bersama teman-teman seperjuangan ya. Seperti acara sekarang ini. Nah kita ke Mbak Nur, Mbak Nur. Alasannya, walaikumsalam. Nah alasannya selain ya butuh ya, kalau yang tadi itu alasan apa ya kedua? Alasannya ya kita bisa usahkan. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Jadi ini keuntungan terbesar ya bekerja di Arab Saudi meskipun gajinya tidak sebesar di Singapura ya atau di negara lainnya. Tapi keuntungan terbesar bisa umrah ya. Iya. Bisa umrah berkali-kali, Masya Allah. Ini juga ada. Makasih Mbak Nur ya. Ini Mbak Latifah. Mbak Latifah sama Mbak Uli ini kerja di salon. Dan lumayan loh gajinya, Masya Allah. Bocor-bocor lah berapa sih kalau kerja jahit itu Mbak? Kenapa? Gajinya berapa sih kalau jahit? Alhamdulillah yang pasti cukup untuk menghidupi anak-anak. Boleh bocor dikit aja. Bener nggak kalau yang selentingan saya dengar sekitar 3 ribu lebih? Wow, 3 ribu real itu sekitar. Wow, berarti lebih dari 10 jati sahabat. Makanya betah nih kerja di Arab Saudi ya Mbak. Sambil kerja kan bisa. Iya, Masya Allah. Jadi itu keuntungan kedua ya, selain uang ya. Makasih. Makasih Mbak Latifah. Mbak Uli ya. Idem. Masya Allah. Jadi sama alasannya ya. Makasih ya. Atas semua para simpatisan atau para teman-teman yang sudah mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan kebaikan. Dan juga para bapak-bapak ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Bapak Haji Ismail berserta keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan. Jazakumullah khairun jazak wa jazakumullah ahsan al-jazak. Hadirin para undangan yang saya hormati untuk selanjutnya Bapak Haji Ismail berserta keluarga meminta maaf apabila ada kekurangan baik dari tempat ataupun hidangan yang kurang berkenan menurut hati para hadirin sekalian. Mohon maaf yang tiada tarang namun Bapak Haji Ismail sudah berusaha semaksimal mungkin dan sedesak mungkin namun apalah gaya ini adanya dan seduduk yang lupa. Hadirin para hadirin yang sangat saya hormati untuk tentu penyanyikan waktu kami di sini sebagai penata acara akan membacakan jendetan acara yang sudah tersusus pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan suratul yasid bersama dengan dalam hal ini. Sedangkan acara yang ketiga yaitu acara inti yang dalam hal ini akan kami isi dengan acara hari milah anaknya Abdullah Raihan yang nantinya akan diberiakan bersama kita ikuti bersama kita beriakan bersama dengan pembacaan Alhamdulillah yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad sedangkan acara yang terakhir yaitu pengetuk-tutuk setiap yang dalam hal ini akan kami hadirkan Alhamdulillah 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 para hadirat yang sangat saya hormati demikianlah rendahkan acara yang sudah tersusus pada malam hari ini maka untuk lebih berikan waktu marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul fatihah yang hadiahnya akan kami hadirkan kepada Alhamdulillah 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 Amin 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 inilah menu-menunya ya sahabat ya Masya Allah ini ikan apa ini ya Masya Allah ini daging ini ini daging diapa ini makmun ini di masa itu apa namanya masa apa masa apa ya masakan Cina itu ya yang tahu komen ya sahabat ya lupa tukang masaknya kalau ini mak ini pepes ikan mas Mak kemarin kan di vlog sebelumnya ya biaya hidup di Arab Saudi mahal ya pajak apalagi hidup bersama keluarga Nah alasan makmun sampai beberapa tahun tinggal di Arab Saudi itu apa sih alasannya kok betah banget ya kalau menurut saya ini selain uang itu apa ya saya tuh disini kayak berkah gitu hidup bangganya tuh bisa umroh setiap saat kapan kita mau bisa itu keuntungan terbesar ya kerja di Arab Saudi ya Masya Allah selain liski juga keuntungan terbesar bisa umroh dan haji ya Masya Allah Masya Allah terima kasih ya Mamun ya jadi memang sahabat ya selain memang rezeki yang kita cari jadi memang para TKW itu betah di Arab Saudi itu karena bisa umroh bisa melaksanakan umroh bisa melaksanakan haji ini Kang Ade sehatan dari Jawa Barat ya ya Kak Kang Ade ini juga lama loh di Arab Saudi Kang betah banget sih di Arab Saudi apa sih alasannya Kang biasa butuh butuh uang lah butuh uang selain itu biasa ngumpul-ngumpul ya betahnya ya ngumpul-ngumpul buat anak kebutuhan kebutuhan ya makanya betah ya masyarakat ya Masya Allah ini menunya banyak banget nih Mbak Nini sehat Masya Allah Bang Malang Oh Surabaya iya Mbak Nini itu kan juga tinggal sama keluarga tentunya kehidupan di Arab Saudi itu mahal ya Mbak iya mahal nah selain mungkin uang memang yang kita cari rezeki ya di Arab Saudi nah keuntungan apa sih yang Mbak Nini rasakan berada di Arab Saudi ya bisa menyokongkan anak bisa haji Iya Masya Allah itu nomor satu nomor satu ya keuntungan terbesar memang bekerja di Arab Saudi ini bisa umroh bisa haji jadi makanya betah ya Masya Allah Terima kasih Mbak Nini Masya Allah nih sob sob Masya Allah Nah sahabat inilah para pejuang devisa para TKW dan TKI yang bekerja di kota Taif Masya Allah ini ya rame banget ternyata WNI yang berada di kota Taif ini banyak banget loh ya Nopah ulang tahun juga Oh Nopah juga ulang tahun ya Nah tuh Masya Allah jadi banyak banget ya selain juga TKW juga TKI yang bekerja di Taif ini banyak banget nih sahabat Masya Allah Nah sahabat itulah alasan para TKW ataupun TKI bekerja di Arab Saudi sampai bertahun-tahun jadi selain butuh juga keuntungan terbesar dan mereka itu bisa betah karena bisa umroh dan haji itulah keuntungan terbesar bekerja di Arab Saudi jadi meskipun gaji di Arab Saudi ini terbilang tidak terlalu mahal untuk digaji tapi sahabat migran semuanya ataupun para TKW dan TKI betah di Arab Saudi itu karena bisa ibadah di Masjidil Haram tentunya dengan bisa umroh dan juga haji mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat semuanya jadi terima kasih dari kota Taif Fitri Adina Pahundudiri Wassalamualaikum Wr. Wb Bye